Hai guys, Halo T16 menjadi TWS pertama di bawah 1 juta dengan fitur Active Noise Cancelling yang pernah saya coba. Buat sedikit highlight gitu ya, dia udah waterproof IPX5, ada sensor wear detection, wireless charging, touch control yang bisa dikostumisasi dan ada mode low latency atau mode gaming. Super komplit! Tapi, seberapa bagus sih performa dari fitur Active Noise Cancelling dan juga kualitas suaranya? Yuk, kita mulai! Saat video ini dibuat, TWS ini harganya Rp 800 ribuan. Link pembelian biar dapat garansi ada di deskripsi video kan. Kalau sebelumnya saya udah cobain TWS One More ANC yang punya build premium, berbeda dengan T16 ini yang punya desain ergonomik dengan material dari matte plastik yang pasti nggak bakal ninggalin bekas jari. Build quality-nya sama seperti Halo T15 yang dulu pernah saya coba. Ukurannya sih nggak terlalu kecil, jadi gampang saat diambil dari charging case atau saat dilepas pasang ke telinga. Apalagi dia udah waterproof IPX5, jadi udah siap buat diguyur keringat saat olahraga nanti. Review saya kalau dari kenyamanan pakai, di telinga saya ini fit banget gitu. Saat dipakai terasa ringan, nempel kuat di kanal telinga yang penting agar pilih eartips yang paling sesuai karena udah dikasih eartips ekstra juga tadi. Nah, sama halnya dengan charging case, materialnya ini dari plastik matte build-nya bagus lah. Nggak ada goyang-goyang di cover-nya nih kan. Charging case-nya ini punya daya baterai sebesar 600 mAh, besar banget dong kan, yang bisa terisi penuh sekitar 2 atau 3 jam dengan port USB-C. Sementara baterai di masing-masing earbud ada 50 mAh di mana kita bisa putar musik selama 5 jam dalam sekali pengisian. Artinya kalau sampai baterai di charging case habis, kita bisa dapat hingga 32 jam, cocok buat menemani hingga 2 hari nih kan. Dan bener banget, fitur wireless charging-nya ini bekerja dengan sangat baik, seperti yang saya tunjukin ini ya kan. Jadi secara keseluruhan dari build quality dan desain, TOS ini dirancang simple agar tetap nyaman dan praktis untuk penggunaan sehari-hari. Halo T16 punya Bluetooth 5.0 dengan AAC dan SBC codec, Bluetooth-nya konek super cepat tentu aja dan punya mode pengoperasian touch control. Kayak touch sekali buat play dan pause atau 2 kali buat next dan preview song. Nah bagusnya TOS ini bisa konek ke aplikasi Halo dan kita bisa merubah gesture kontrolnya dari aplikasi. Nah sementara untuk review dari koneksi Bluetooth 5.0-nya ini, TOS ini punya mode low latency atau mode gaming yang bisa diaktifin dengan cara tap cepat 3 kali sampai muncul suara beep-beep gitu kan. Apa yang saya suka dari mode ini adalah saya merasa tidak ada lag di mode gaming, kalau delay pasti ada tapi tipisnya ini tipis banget gitu. Secara keseluruhan bagi saya, TOS ini bagi saya gitu ya sudah layak buat main PUBG Mobile. Saat ngobrol, koneksinya cepat tidak ada gangguan gitu kan saat main PUBG. Halo T16 punya Dynamic Driver 6mm, review saya dari kualitas suaranya nih kan. Dia punya profil volume sedang saat berada di low, mi, dan high, musik dimainkan dengan baik bagi telinga saya. Bahkan ketika volume ditingkatkan, kualitas suaranya nggak menurun atau nggak bikin detailnya itu ambudadul gitu. Cuma meski bass-nya ini ada, Halo T16 bagi saya bukan TOS ngebass yang mukul. Tapi saya lebih merasa TOS ini dengan detail yang seimbang aja gitu. Lalu gimana sih dengan performa dari fitur Active Noise Cancelling-nya? Sama seperti TOS ANC lain, kita bisa mendengarkan musik dengan ANC Active atau dengan ANC Off. Semuanya bisa diatur dari aplikasinya tadi, jadi review saya, performa ANC di TOS ini benar-benar bekerja dengan sangat baik. Suara bising dari luar bisa diredam dengan baik, tapi dengan catatan, jangan disamakan dengan performa dari TOS ANC flagship gitu ya kan. TOS ini sangat cocok buat dipakai olahraga, misal saat bersepeda gitu nih. Bisa ngeaktifin ANC Pastro agar suara kendaraan lain tetap terdengar, agar aman juga ketika kita goe sepeda gitu ya. Dan saat naik kereta, kemudian naik pesawat atau naik mobil, bisa ngeaktifin full ANC atau mode ANC Outdoor. Biar nggak keganggu suara bising mesin gitu kan, kita bisa fokus buat nikotin musik, apalagi saat dalam perjalanan jauh, suara bising bisa diredam dengan sangat baik. Dan bagi saya, performa ANC-nya ini sudah bagus. So, jadi apa pengalaman saya setelah menggunakan High Low T16 ini yang pertama? Ini merupakan TOS ANC Complete untuk harga Rp 800 ribuan. Daya baterai besar, ada wear detection, bisa wireless charging, ada aplikasi dan IPX5 yang udah siap buat olahraga. Fitur ANC-nya juga bekerja dengan sangat baik, jadi kalau agar lagi nyari TWS ANC, yang fiturnya udah komplit tapi dengan harga affordable, Halo T16 bisa jadi salah satu pilihan. Link pembelian biar dapat garansi ada di deskripsi video, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.